Halo sahabat tani dimanapun anda berada ya kita berjumpa lagi dalam proses tutorial cara sambung bucuk durian agar mendapatkan bibit durian cepat berbuah tentunya ya tidak menunggu lama-lama ya sahabat ya jadi sahabat pemula yang ingin membuat bibit durian sendiri inilah cara efektifnya ya sahabat ya jadi simak videonya agar anda semua bagi para pemula berhasil dalam membuat bibit durian tentunya mengurangi tingkat kegagalan ya jadi sahabat semuanya terlihat sangat mudah sangat gampang ya tapi banyak masih yang gagal ya saya akan praktekkan saya akan tunjukkan agar meminimalisir kegagalan anda semuanya yuk apa saja sih caranya syarat-syaratnya ya agar berhasil simak jangan lupa beri dukungan dengan cara like komen dan subscribe tentunya perhatikan sahabat ya ini adalah batang atas atau entries yang nanti saya akan pakai saya akan nanti kurangi daun-daunnya ya seperti ini saya ambil dari pohon indukan yang sudah sangat aktif berbuahnya jadi sahabat semuanya yang dipersiapkan tentunya batang bawah ya sobat ya yang tentu sehat dan sedang masa subur sekali tentu saja plastik ya tidak ketinggalan untuk nanti mengikat dan juga menyungkup benda tajam seperti halnya silet ya oke kita langsung saja menuju prosesnya kita ambil batang bawah yang super sehat ya seperti ini kita potong di pucuknya di dekat yang sedang lentur ya sobat ya jadi yang lentur tidak kita pakai oke tapi yang kita pakai yang sudah agak sedikit keras ya sobat ya kita belah tangan seperti ini di nanti ini buat kita masukkan ya seperti masukkan batang atasnya nanti kita masukkan ke sini oke tentu saja yang sudah kita persiapkan dari tadi yaitu intris ya sebut ya intris atau biasa disebut dengan batang atas batang durian dari yang kita inginkan seperti ini ya udah kita mulai saja kurangi daun-daunnya ya kita dapat menyisakan kalau sudah rapi seperti ini akan kelihatan seperti ini ya untuk mata tunasnya oke segera mungkin mungkin kita lakukan pembelahan pada batang atasnya itu dengan membentuk ujung yang lancip atau ujung seperti huruf V ya seperti ini oke udah sebelah kita lanjut ke sebelahnya lagi ya sobat ya jadi kalau benda yang tajam seperti silet itu mempermudah dalam kita melakukan penyayatannya oke segera mungkin kita langsung tancapkan saja ke batang bawah yang sudah kita belah tadi ya seperti ini ya oke seperti halnya biasa ya sobat ya bila ingin berhasil kita harus menempatkan salah satu sisinya saja ya di seperti ini ya sobat ya sudah rata kita lanjutkan ya itu teknik terakhir sebelum kita lakukan penyukupan itu kita lakukan pengikatan seperti ini sobat ya pengikatannya tidak terlalu keras ya yang sedang-sedang saja kalau terlalu kencang akan melilit ya akan terlilit sangat keras jadinya yang tidak terlalu keras seperti ini ya sobat ya nah sudah ya sangat mudah sekali ya kita membuat sambung bucuknya tak membutuhkan waktu lama ya hanya membutuhkan waktu 15 hari jadi kalau berhasil dia akan mata tunasnya akan membesar seperti ini sobat ya nah ini langkah terakhir dari kita lakukan penyambungan yaitu dengan melakukan penyukupan seperti ini ya kita sungkup saja dan jangan lupa setelah kita sungkup kita tempatkan di tempat yang teduh tidak terkena sinar matahari dan hujannya demikian tadi cara kita membuat sambung bucuk turian agar berhasil mungkin sampai disini semoga bermanfaat salam pertanian selai jumpa bumi kita bye bye